Pedang angin berbisik jelit 39. Setelah sampai di Guiyang pun, Hwangelo tidak membuang-buang waktu saat mereka belum mendapati tempat tinggal. Yang cocok, dia memilih untuk tinggal jauh di luar di perbatasan kota. Di tempat yang sepi itu dia lebih bebas untuk melatih kedua tanpa takut terlihat orang. Segera setelah dia mendapatkan tempat yang cocok untuk ditinggali dan juga berlatih, barulah mereka tinggal di dalam kota Guiyang. Hwangelo yang terlihat sederhana rupanya memiliki simpanan uang yang cukup banyak. Hal ini tidaklah aneh, kepandainya dalam mengobati orang tentu saja membuat dia mudah untuk mengumpulkan uang. Pada pasien yang miskin memang dia lebih suka memberikan pengobatan secara cuma-cuma, dengan imbalan seikhlas pasiennya. Namun terhadap orang yang kaya, Hwangelo tidak sungkan-sungkan untuk membebankan biaya yang cukup mahal. Sementara Hwangelo sendiri hidup secara sederhana. Dengan sendirinya setelah bertahun-tahun, uang simpanannya pun jadi lumayan besar. Kali ini demi menggunakan waktunya yang tersisa dengan sebaik-baiknya, Hwangelo tidak segan-segan menghabiskan uang simpanannya untuk membeli sebuah rumah yang cukup besar. Rumahnya sendiri sederhana, namun ada pekarangan dan ruangan yang luas untuk dia menanam tanaman obat-obatan dan melatih wang renfu dan Hwangeling. Demikianlah di kota Gui yang muncul satu toko obat yang baru. Selain menjual obat, Hwangelo pun membuka pemeriksaan gratis. Demi menjaga kerahasiaan, Hwangelo mengganti namanya jadi Lopeng, Hwangeling pun jadi bernama Lohoa dan Wangrenfu sekarang dikenal sebagai Lohepai. Agar tidak terlalu mencolok, Hwangelo sebisa mungkin menyembunyikan kepandainya baik dalam hal ilmu bela diri maupun dalam hal pengobatan. Tidak jarang dia harus menelan rasa bersalah dengan menolak pasien yang sakitnya sudah cukup berat. Meskipun dia bisa menyembuhkan pasien itu, namun Hwangelo tahu, jika dia menyembuhkan pasien dengan penyakit seberat itu, namanya akan dikenal orang dengan cepat. Untuk mengurangi rasa bersalahnya, Hwangelo diam-diam menguji tabib-tabib yang ada di Gui yang, terkadang dengan menyamar sebagai seorang pasien. Ada kalanya dia berpura-pura bertanya sebagai rekan seprofesi. Dengan kera itu, Hwangelo pun tidak sekedar menolak pasien dengan penyakit yang berat, tapi dia juga bisa mengarahkan mereka untuk menemui tabib-tabib yang cukup pandai untuk menyembuhkan penyakit mereka. Berbeda dengan Wang Renfu yang lebih sering mengurung diri di ruang latihan dan rajin berlatih ilmu bela diri, Hua Ying. Ying yang juga mempelajari ilmu pengobatan lebih sering terlihat bersama Hwangelo di tokonya. Penampilannya yang menarik, meskipun telah diperma sedemikian rupa oleh Hua Engelo, membuat tokoh Hua Engelo cukup laris, terutama laris didatangi oleh anak-anak muda yang tertarik dengan Hua Ying Ying atau sekarang dikenal sebagai Lo Hoa. Hua Engelo tentu saja tahu bahwa hati Hua Ying Ying berum bisa melupakan Ding Tao sepenuhnya, oleh karena itu Hua Engelo pun memasang aksi sebagai seorang ayah yang galak. Terkadang saat mereka bertiga makan malam bersama, cerita lucu mengenai pemuda yang dibuat lari ketakutan oleh kegalakan Hua Engelo membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Hal-hal kecil seperti ini tanpa terasa membuat Hua Ying Ying dan Wang Renfu terhibur, sehingga mereka melewati hari-hari di Guiyang dengan gembira. Tanpa terasa hampir satu bulan mereka sudah tinggal di Guiyang, disela-sela pekerjaan dan latihan mereka, seperti yang sudah direncanakan, mereka pun memasang metu dan telinga, mengawasi gerak-gerik orang-orang Partai Pedang Keadilan yang ada di Guiyang. Sebenarnya jika tidak diingatkan oleh murid dan anak angkatnya, mungkin Hua Engelo tidak akan terpikir untuk melakukan hal itu. Tapi hari-hari mereka berlalu tanpa ada kejadian penting. Nama besar Partai Pedang Keadilan rupanya memberikan pengaruh yang cukup besar di Guiyang. Tidak ada tokoh persilatan yang berani mencari perkara di kota itu. Di lain pihak, mereka yang bernaung di bawah Panji-Panji Ding Tao pun tidak banyak berulah. Reputasi Chouliang dan jaringan matematanya membuat mereka berpikir dua kali untuk mencatut nama Partai Pedang Keadilan demi keuntungan sendiri. Semuanya berjalan dengan baik dari hari ke hari, sampai satu hari di mana Hua Engelo, putri angkat dan muridnya sedang berjalan-jalan melepaskan lelah di kota. Pagi hari itu Hua Engelo bangun dengan perasaan yang ceria. Selesai membersihkan diri, seperti biasa diaduduk di teras, menghadap ke pekarangan yang besar dan mulai dipenuhi tanaman obat-obatan. Sambil menyeruput teh hangat, tabib tua itu menikmati segarnya udara pagi. HMM, langit begitu cerah, udara juga terasa lebih segar daripada hari-hari biasanya. Rasanya sayang kalau harus menghabiskan waktu di toko yang pengap dan bawa obat, gumam Hua Engelo sambil menyandarkan tubuhnya di kursi. Tua yang sudah reyot, yang berkeriut-keriut setiap kali Hua Engelo mengubah posisi tubuhnya. Semakin dipikir, semakin Hua Engelo ingin berjalan-jalan menikmati hari dan beristirahat sejenak dari kesibukan yang rutin mereka lakukan setiap harinya. Kalau diingat-ingat, sejak tinggal di Guiyang, kami belum pernah berjalan-jalan di kota. Wang Renfu menghabiskan waktunya untuk berlatih sedangkan Ying Ying jika tidak berlatih atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tentu akan membantu di toko, gumam tabib tua itu, mengingat-ingat kegiatan mereka sehari-hari. Memikirkan hal itu, dia pun melompat bangun dan bergegas menuju ke dapur. Di waktu pagi seperti ini Hua Ying Ying tentu sedang memasak di sana. Ying Ying! Ying Ying, apakah kau ada di dapur? Seru tabib tua itu saat dia sudah hampir sampai di sana. Tergopoh-gopoh, Hua Ying Ying pun berlari keluar. Ya ayah, aku ada di sini. Ada apa? Hua Nge Lo tidak menghentikan langkahnya. Hahaha, rajin benar anak ayah yang satu ini. Apakah kau tahu di mana kakakmu berada? Sembari bertanya Hua Nge Lo terus berjalan menuju ke dapur diikuti oleh Hua Ying Ying yang masih belum mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh ayah angkatnya itu. Kebetulan Hua Nge Lo juga sedang berada di dalam dapur, membantu adiknya meniup kayu bakar agar cepat menyala. Mendengar suara gurunya, pemuda ini pun bergegas menyelesaikan pekerjaannya. Saat Hua Nge Lo sudah di depan pintu, Hua Nge Lo pun sudah siap untuk keluar menyambut. Ha oh oh, rupanya kau di sini juga. Bagus, jadi laki-laki memang harus ringan tangan dan tidak segan-segan membantu di manapun itu dilakukan, ujar Hua Nge Lo dengan senyum lebar. Ah, selamat pagi guru, ada apakah gerangan? Tidak biasanya pagi-pagi begini guru mencari-cari kami, jawab Wang Renfu sambil tidak lupa memberikan hormat pada gurunya. Sikap Wang Renfu terhadap Hua Nge Lo memang lebih formal dibandingkan Hua Ying Ying. Jangankan Hua Nge Lo yang penyabar terhadap ayah kandungnya sendiri tuan besar. Wenjin yang cenderung keras terhadap anak-anaknya pun, dia satu-satunya yang bisa bersikap manja tanpa mendapat teguran. Hehehe, hari ini kalian jangan bekerja, Ying Ying tidak perlu memasak, Renfu tidak perlu berlatih. Cepatlah mandi dan merapikan diri, kita akan berjalan-jalan di kota. Melihat-lihat pasar dan keramaian. Aku akan membelikan dua setel baju baru. Kemudian kalau lapar kita mampir ke rumah makan, ujar Hua Nge Lo dengan penuh semangat. Wah, ada apa dengan ayah? Mengapa tiba-tiba jadi suka pelesiran begini? Ujar Hua Ying Ying tidak bisa menyembunyikan keheranannya, meskipun dia ikut bersemangat dan merasa senang dengan ajakan Hua Nge Lo. Hahaha, tidak ada apa-apa, hanya saja saat bangun tadi pagi perasaanku terasa sangat baik dan aku teringat, semenjak kita tinggal di Gui yang belum pernah sekalipun kita berjalan bersama-sama, sekedar mencari kesenangan tanpa banyak memikirkan pekerjaan, jawab Hua Nge Lo. Ahm, guru, apakah guru tidak keberatan jika aku tinggal saja di rumah? Tanya Wang Renfu hati-hati. Tinggal di rumah? Kenapa? Tanya Hua Nge Lo. Aku masih ingin melatih kembali ilmu yang baru guru ajarkan. Ada beberapa bagian dari teori yang guru ajarkan, yang masih belum bisa kupahami dengan sempurna, jawab Wang Renfu. HMM, tidak bisa, tidak bisa. Kalian berdua harus ikut. Dengar Renfu, bukan tanpa alasan aku mengajak kalian berdua untuk bertamasya. Kalian perlu ingat, baik tubuh maupun pikiran, keduanya memiliki batas-batas kekuatan. Jika terus-menerus dipaksa bekerja, hasilnya justru akan menjadi buruk. Seperti kapak yang sudah tumpul dipakai untuk menebang kayu. Hari ini mari kita mengistirahatkan pikiran dan tubuh kita dari rutinitas sehari-hari, kata Hua Nge Lo menjelaskan. HMM, baiklah guru, aku mengerti, jawab Wang Renfu. Nah kalau begitu, pergilah kalian bersiap-siap, ujar Hua Nge Lo untuk kemudian meninggalkan dapur dan kembali menikmati teh hangatnya. Akhirnya mereka bertiga pun berkeliling di kota Gui yang dengan santai. Puas melihat-lihat berbagai keramaian, Hua Ying Ying seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Beda dengan Hua Ying Ying, Wang Renfu hanya tertawa geli mengamati tingkah laku adiknya, tanpa benar-benar menikmati perjalanan mereka. Hei, sepertinya kau tidak terlalu senang, tanya Hua Nge Lo. Tidak juga guru, aku cukup menikmati, sesekali melihat keramaian di luar setelah begitu lama mengurung diri dalam ruang yang tertutup. Rasanya cukup menyenangkan juga, jawab Wang Renfu sambil tersenyum. Ah, syukurlah kalau begitu, ujar Hua Nge Lo. Cuma memang aku lebih suka bertamasya di alam bebas dengan pemandangan yang indah, daripada berjalan-jalan di tengah kota, ujar Wang Renfu. Kalau begitu lain kali, kita sempatkan waktu untuk melihat-lihat Danau Bai Hua, bagaimana? Boleh juga guru, jawab Wang Renfu. Begitulah guru dan murid itu bercakap-cakap sendiri, sementara Hua Ying Ying melihat-lihat barang dagangan yang dijual di sebuah toko kain yang terbesar di kota Guiyang. Wang Renfu hanya tertawa lebar saat akhirnya Hua Ying Ying keluar dengan membawa beberapa gulung kain. Hei, jangan hanya tertawa-tawa, bantu aku membawa barang-barang ini, seru Hua Ying Ying yang kesulitan membawa semua barang yang dia beli. Selesai menemani Hua Ying Ying memuaskan dirinya, mereka bertiga pun pergi ke salah satu rumah makan yang cukup terkenal di kota itu. Hua Engello dengan Rayo memesan berbagai macam masakan yang mahal. Sambil menunggu pesanan mereka datang, ketiga orang itu pun bercakap-cakap ringan di antara mereka sendiri. Di saat mereka bersendagurau, tiba-tiba wajah Hua Engello berubah. Perubahan itu sendiri tidak terlalu kentara, namun Hua Ying Ying dan Wang Renfu yang sudah mulai mengenal tokoh tua ini dengan dekat melihatnya. Ayah, ada apa? Tanya Hua Ying Ying dengan suara perlahan. HMM, ini sedikit aneh, jika tidak salah yang barusan masuk dan duduk di sana itu adalah salah seorang pendekar kunyulun dan di sebelahnya bukankah dia salah seorang? Pimpinan Partai Pedang Keadilan di kota Guiyang ini, jawab Hua Engello dengan suara setengah berbisik. Dari mana guru bisa tahu bahwa orang yang datang itu adalah murid kunyulun? Tanya Wang Renfu ingin tahu. Kalian perhatikan gagang pedang yang dia bawa, lihat bentuk dan simbol yang ditatahkan di ujungnya. Itulah pedang milik perguruan kunyulun, yang membawanya kemungkinan besar adalah anak murid perguruan kunyulun, jawab Hua Engello. Wang Renfu menganggukan kepala tanda mengerti, selintas dia mencoba memperhatikan gagang pedang orang yang baru datang diam-diam. Setelah beberapa kali mencuri pandang, dapatlah dia melihat ciri-ciri yang membedakan gagang pedang milik murid kunyulun dengan gagang pedang pada umumnya. Pada umumnya perguruan-perguruan yang cukup besar dengan jumlah murid yang sudah lewat lebih dari dua generasi dengan perguruan yang lebih dari satu cabang, memang membuat tanda-tanda semacam ini. Tanda-tanda ini dibuat dengan maksud untuk memudahkan mereka saling mengenal saat berkelana dalam dunia persilatan. Tentu saja ada kemungkinan orang luar dengan sengaja meniru-niru tanda tersebut. Itu pula sebabnya dalam setiap perguruan selalu ada orang-orang yang khusus ditugaskan untuk menjadi penegak peraturan. Selain untuk mengamati murid-murid sendiri agar tidak berbuat onar di luar, mereka juga bertugas untuk memastikan tidak ada orang yang memalsukan tanda perguruan mereka dan merusak nama perguruan. Mereka ini keras bertindak pada murid perguruan yang berbuat onar, tapi lebih keras lagi pada orang luar yang berani memalsukan tanda perguruan mereka. Kalaupun orang itu dibiarkan hidup, tentu sudah dalam keadaan cacat dan jadi orang yang tidak berguna. Satu-satunya kegunaannya adalah untuk memberitahukan pada orang lain, betapa mengerikannya hukuman buat orang yang memalsukan ciri perguruan itu. Apa yang aneh dengan pertemuan mereka itu? Bukankah sejak beberapa bulan yang lalu, Kunlun sudah menjadi sekutu Partai Pedang Keadilan, tanya Wang Renfung. Memang begitu yang terjadi, namun bukankah dari kabar yang beredar, hal itu terjadi karena mereka terpaksa, terikat oleh satu kesepakatan yang merugikan mereka. Tapi sekarang kita lihat seorang pendekar Kunlun bercakap-cakap akrab dengan seorang dari Partai Pedang Keadilan, jawab Hua Engello. Memang agak mencurigakan, apakah menurut guru ada kemungkinan orang-orang Kunlun berusaha membuat rusuh Partai Pedang Keadilan dari dalam, dengan menarik orang-orang penting di dalamnya ke pihak mereka, tanya Wang Renfung. HMM, apakah tidak mungkin, mereka ini kebetulan saja bersahabat? Atau mungkin Kunlun benar-benar berusaha menjalin hubungan yang lebih baik dengan Partai Pedang Keadilan, Hua Yingying menyela. Bisa jadi hal itu terjadi, tapi bayangkan sebuah perguruan ternama dengan sejarah ratusan tahun seperti Kunlun harus mengakui kekalahan di tangan sebuah Partai yang baru muncul. Mengenal sifat-sifat orang di dunia persilatan yang mengagungkan nama baik, apakah menurutmu mereka akan menerima hal itu begitu saja? Tanya Wang Renfung pada adiknya. HMM, kalau begitu apa yang akan kita lakukan? Tanya Hua Yingying. Sebaiknya kita amati saja dulu mereka, sebisa mungkin aku akan berusaha mendengarkan isi pembicaraan mereka. Kalian berdua bersikaplah yang wajar agar tidak menarik perhatian, bisik Hua Enggelo. Menguping pembicaraan orang memerlukan keterampilan tersendiri, apalagi di tempat keramaian. Yang jadi masalah bukanlah suara orang yang terlalu pelan, tapi bagaimana memisahkan satu suara dengan suara yang lain. Hua Enggelo yang sejak muda berkelana sendirian terbilang ahli dalam bidang menguping pembicaraan orang. Bukan hanya membedakan suara, dia juga bisa membaca gerak bibir. Ketika suara tidak terdengar, maka mati yang menjadi telinga. Dengan dua keahlian itu, maka Hua Enggelo pun mampu mengikuti pembicaraan kedua orang yang ada di hadapannya, meskipun hanya sepotong-sepotong saja. Kenapa terlambat? Persediaan di rumahku sudah hampir habis. Ada kesulitan, kurasa dia anak buah Chowliang. Sudah curiga. Tidak, masih aman, berhasil ku kecoh. Perlu tambahan. Ada rekan lain, tapi akhirnya berhasil ku bujuk juga. Bagus, ketua pasti akan senang mendengarnya. Mereka masih bercakap-cakap untuk beberapa lama, Namun dari potongan yang dia dengar sampai saat ini Hua Enggelo sudah bisa mendapatkan gambaran dari keadaan yang terjadi di Guiyang. Wang Renfu dan Hua Yingying yang bercakap-cakap dengan Riang, sebenarnya juga ikut berusaha mendengarkan. Kesulitan mendengarkan, mereka hanya bisa mengamati raut wajah Hua Enggelo. Melihat wajah Hua Enggelo yang makin lama makin tegang, Dengan sendirinya mereka pun ikut merasa tegang. Sebaiknya kita keluar sekarang, Ujar Hua Enggelo mengambil keputusan. Tanpa menunggu jawaban dari anak angkat dan muridnya, Dia menggamit seorang pelayan yang kebetulan melewati meja mereka. Pelayan, tolong bungkus sisa makanan yang belum habis. Sambil menyisipkan uang tips buat pelayan tersebut Hua Enggelo menambahkan, Cepatnya, aku sedang ada urusan. Penting. Wang memang jadi raja buat sebagian besar manusia, Kebetulan pelayan tersebut termasuk salah satu di antaranya, Bergegas dia membungkut bungkuk hormat dan menjawab, Baik Tuan, baik, tunggu di sini sebentar. Sambil menunggu pelayan itu membereskan meja dan membungkus makanan mereka, Setiap kali ada kesempatan, Hua Enggelo serba sedikit memberitahukan apa yang sudah diadengar pada Wang Renfu dan Hua Yingying. Tidak lama mereka menunggu, Semua makanan yang belum habis sudah selesai dibungkus rapi. Hua Enggelo bertiga pun meninggalkan rumah makan itu, Setelah berada di luar barulah Wang Renfu berani bertanya, Guru, lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya pemuda itu. Pertama, kita pastikan dulu bahwa benar yang datang itu adalah anak murid perguruan Kunlun. Untuk itu aku butuh kau untuk mencari perkara dan bergebrak beberapa jurus dengannya. Tapi ingat, kau berkelahi untuk mengingat-ingat jurus yang dia pakai, bukan untuk mencari kemenangan. Jangan segan untuk mengalah dan merendahkan diri, Jawab Hua Enggelo. Lalu bagaimana dengan aku ayah? Apakah ada tugas juga untukku? Tanya Hua Yingying dengan perasaan harap-harap cemas. Ya, tugasmu membawa barang-barang yang kau beli dan makanan yang sudah dibungkus ini ke rumah, Jawab Hua Enggelo sambil menyengir. Ah ayah, jangan bercanda ya, keluh Hua Yingying. He he, tapi tidak juga, untuk sementara ini ku kira hanya itu yang bisa kau lakukan, Tidak mungkin aku mengajakmu untuk menguntit lawan misalnya dengan bawaan yang banyak itu. Jangan memikirkan besar kecilnya tugas, Tapi lakukan saja apa yang menjadi tugasmu dengan sebaik-baiknya, Hua Enggelo terkekeh melihat Hua Yingying kecewa. Ya sudahlah, lalu ayah sendiri, apa yang akan ayah lakukan? Tanya Hua Yingying. Aku akan mencoba mengikuti orang Partai Pedang Keadilan dari kejauhan, Jika dia bilang ada rekannya yang berhasil dibujuk, Mungkin dia akan menemui rekan barunya ini untuk membicarakan hasil pertemuannya. Mungkin juga tidak, tapi siapa tahu, jawab Hua Enggelo pula. Baiklah, kalau begitu bagaimana kalau aku mengawasi kakak Renfu dari kejauhan, Siapa tahu nanti dia butuh bantuan. Mungkin saja anak murid Kunlun yang datang ini termasuk berdarah panas Dan tidak mau berhenti sebelum melihat darah tertumpah, Aku kan bisa membantu melerai mereka, Ujar Hua Yingying. HMM, boleh juga demikian. Renfu, kau ingat baik-baik ya, Kau mencari perkara hanya untuk menyelidiki asal-lusul orang itu saja. Setelah kau merasa cukup meilat jurus-jurusnya, Segera mengalah saja dan sebisa mungkin merendahkan diri supaya dia puas dan berhenti. Jangan terlampau jauh mendesak lawan, Kita tidak ingin memancing kecurigaan lawan-lawan kita, Ujar Hua Enggelo. Aku mengerti guru, Jawab Tuang Renfu. Baiklah kalau begitu, Kita mencari tempat untuk menunggu mereka keluar dari rumah makan tanpa terlihat, Ujar Hua Enggelo. Akhirnya ketiga orang itu berhenti di sebuah toko yang menjual berbagai macam hiasan rumah. Hua Yingying kembali sibuk melihat-lihat, Sementara Wang Renfu dan Hua Enggelo Memperhatikan pintu keluar rumah makan yang baru saja mereka tinggalkan. Sembari menunggu Hua Enggelo pun membisikkan nasihat-nasihat untuk Wang Renfu. Pada saat berkelahi gunakanlah gerakan kaki yang baru saja aku ajarkan pada kalian, Tapi kombinasikan dengan ilmu pukulan keluarga Wang. Keduanya memiliki sumber yang sama dengan ilmu loh hancuan dari Shaolin. Meskipun merugikan dirimu karena kelebihan dari kedua ilmu itu jadi berkurang faedahnya, Tapi dengan menggabungkan kedua ilmu itu, Akan sedikit mengaburkan ilmu apa sebenarnya yang kau pakai. Aku mengerti guru, Tugasku untuk menyelidiki asal-usul ilmu lawan dan jangan sampai lawan bisa merabah asal-usulku sendiri. Benar, ingatlah hal itu baik-baik. Demikian juga sewaktu membuntutilawan, Bila kau lihat tiba-tiba orang yang kau ikuti itu berhenti, Kemungkinan besar dia sedang mengamati apakah ada orang yang mengikutinya. Jika dua atau tiga kali dia berhenti dan dia melihat orang yang sama sedang berhenti beberapa jauh darinya, Maka tahulah dia bahwa dia sedang diikuti. Sejenak Wang Renfu memikirkan hal itu sebelum mengangguk Dengna bersemangat, Ya, aku mengerti. Care itu bagus sekali, Lain kali jika aku dalam perjalanan yang penting, Care itu bisa kugunakan. Hehehe, Itu baru care paling umum untuk memeriksa apakah kita sedang diikuti orang atau tidak, Ujar Hwa NG lo sambil tertawa terkekeh. Ketika hendak bertanya lagi, Wang Renfu melihat dua orang yang hendak mereka kuntit keluar dari rumah makan. Guru mereka sudah keluar, Ujarnya, Pergilah kau mengikuti mereka, Aku akan menyusul beberapa saat lagi, Jawab Hwa NG lo. Baik guru, Jawab Wang Renfu dan dia pun bergegas mengikuti mereka diam-diam. Hwa NG lo sendiri terlebih dahulu mengabari Hwa Ying Ying sebelum diam-diam mengikuti. Hwa Ying Ying sesuai pesan Hwa NG lo, Menunggu beberapa saat sebelum menitipkan barang-barangnya dan ikut keluar mengikuti Wang Renfu. Kedua orang yang diikuti itu berpisah dan mengambil jalan. Yang berbeda segera setelah mereka sampai di satu persimpangan. Sejak keluar dari rumah makan pun keduanya sudah bersikap seperti orang yang tidak saling mengenal. Karena sudah membagi tugas sebelumnya, Maka tanpa banyak cakap, Wang Renfu mengikuti orang yang dicurigai merupakan anak murid perguruan Kunlun, Sementara Hwa NG lo mengikuti yang seorang lagi. Wang Renfu sambil terus mengikuti orang yang ada di depannya, Terus berpikir bagaimana caranya dia hendak mencari perkara dengan orang itu. Ketika dia melihat orang yang diikutinya berhenti sebentar di seorang penjual kipas dan macam-macam kerajinan tangan lainnya, Wang Renfu teringat dengan nasihat Hwa NG lo. HMM, apakah dia sedang melihat kesekelilingnya? Mengingat-ingat orang-orang yang ada di sekitarnya, Jika aku menunggu sampai dia memeriksa keadaan untuk kedua kalinya, Bukankah ada kemungkinan dia akan mencurigai ku? Pikir Wang Renfu. Tunggu dulu, bukankah tugasku sekarang ini bukan membuntuti dia, Tapi mencari perkara dan menguji ilmu. Silatnya, berpikir demikian Wang Renfu pun membuat keputusan. Pemuda itu terus saja berjalan, Tidak berusaha bersembunyi tidak pula ikut berhenti menunggu. Dia berjalan saja tenang-tenang, Padahal seluruh panca inderanya bekerja dengan tajam. Pemuda itu mengamati keadaan di sekelilingnya, Apa yang dilakukan orang-orang di sekitar itu, Terutama mengamati juga gerak-gerik orang yang sedang dia incar. Dia pun menyesuaikan gerakannya dengan gerakan mereka. Hal ini sulit tapi masih dalam kemampuan Wang Renfu, Karena mereka yang bergerak pun sedang bergerak dengan normal dan sesuai dengan yang diinginkan Wang Renfu, Dirinya pun berjalan melintas murid Kunlun yang sedang dia incar, Menubruk orang di depannya dan terpental menabrak murid Kunlun tersebut. Hei, hei, hati-hati. Berak, krak, suara meja yang tertumbuk dan barang terinjak. Suasana pun jadi ricuh dan pedagang yang merasa dirugikan pun meminta ganti rugi. Murid Kunlun yang ditumbuk Wang Renfu tentu saja tidak mau tubuhnya didorong-dorong orang senaknya, Dengan sebelah tangan dia menangkis tubuh Wang Renfu yang terhuyung ke arahnya. Wang Renfu yang mencari perkara mandah saja didorong, Malah dia menjatuhkan diri ke arah dagangan orang. Pedagang yang barang dagangannya terinjak sudah tentu tidak mau rugi, Cepat-cepat dia meraih baju Wang Renfu dan menahannya. Hei, anak muda jangan ngacir dulu, kau harus ganti barang daganganku, Seru pedagang itu sambil meraih lengan baju Wang Renfu. Pemuda itu pun mengibaskan tangannya, Hei, bukan aku yang salah. Bergegas dia menghadang jalan anak murid Kunlun yang rupanya juga tidak berniat cepat-cepat pergi seakan pencuri yang takut ditangkap orang. Berdiri dengan tenang dia menunggu kericuhan itu selesai. Wang Renfu cepat-cepat menghadang di depan murid Kunlun itu dan berkacak pinggang. Hei kau yang mendorongku ke arah barang dagangan orang itu. Apa sebenarnya mau mu? Tegur dia dengan telunjuk terarah ke depan wajah lawan. Melihat sikap orang demikian kurang ajar, Tentu saja wajah pendekar dari Kunlun tersebut berubah angker oleh rasa marah, HMPH. Dirimu sendiri yang tidak berjalan dengan hati-hati mengapa menyalahkan orang lain? Terserah apa katamu, kalau menurut kataku, kau lah yang salah dan kau yang harus mengganti kerugian orang itu, Ujar Wang Renfu dengan tandas. Hahaha, tidak disangka ada anak ayam berani mengaum, bukankah kau harusnya berciap-ciap? Hei anak muda, dengar baik-baik, sedari tadi tanganku sudah gatal ingin menghajarmu, Tapi baik ku beri kau kesempatan sekali lagi untuk bertobat, Ujar pendekar Kunlun tersebut sambil tertawa mengejek. Orang-orang yang berada di sekitar mereka dengan cepat menjauh begitu menyadari kejadian tersebut. Dari lagak lagu mereka berdua, sudah jelas keduanya adalah orang dunia persilatan Atau setidaknya seorang dari mereka berdua adalah pendekar pedang. Daripada jadi sasaran meta pedang yang lewat lebih baik mundur menjauh dan menonton dari jarak yang aman. Sementara itu Wang Renfu yang berhadapan muka dengan lawannya sekarang bisa mengamati lawannya lebih jelas. Wajah orang itu terbakar matahari, matanya tajam dengan urat kening menonjol, Menurut taksirannya usia lawan tentu sudah mendekati akhir atau awalan. Melihat dari gerak-gerik orang dan keyakinan orang itu pada dirinya sendiri, Pemuda itu yakin orang dihadapannya itu tidak bisa diremahkan. Jika dia belum pernah mempelajari ilmu dari Hwa N. Gelo, Jelas dia sama sekali bukan tandingan orang tersebut. Namun Hwa N. Gelo sudah memberinya tugas, Wang Renfu pun yakin tentu gurunya sudah punya pertimbangan yang cukup mantap. Dengan kepercayaan pada gurunya, hati Wang Renfu pun jadi lebih mantap. Hah! Karena kau membawa-bawa pedang sikapmu jadi sombong, Tapi apa kau berani adu kepalan denganku, jengek Wang Renfu? Anak muda, biar ku peringatkan dirimu sekali lagi, Aku ini salah seorang murid perguruan Kunlun, Sedikit ilmu silat yang mungkin pernah kau pelajari dari guru di kota ini atau dari orang tuamu, Jangan kau pandang terlalu tinggi, Ujar pendekar dari Kunlun itu sekali lagi, Meskipun hatinya sudah panas ingin. Menghajar Wang Renfu, Dia masih mengingat derajatnya sebagai murid perguruan ternama dan tak hendak sembarangan menghajar orang. Hahaha, kau bilang murid Kunlun. Aku pernah pula bertemu orang yang mengaku pernah belajar ilmu dari Kunlun, Nyatanya dia jatuh terjungkal terkena bogem tanganku. Jangan-jangan kau ini pun sejenis jadi-jadian seperti dia, Membawa-bawa pedang tapi hanya dipakai untuk menggertak orang, Jawab Wang Renfu dengan kurang ajar. Anak tidak tahu diri, rupanya tuan besarmu harus memberi sedikit hajaran sebelum kau mau bertobat, Dengus pendekar Kunlun itu dengan menahan geram. Sadar lawan tidak bisa diremahkan dan di saat yang sama dia harus bertarung sambil menyamarkan sumber ilmunya sendiri, Wang Renfu memutuskan untuk mengambil inisiatif terlebih dahulu. Jangan banyak bicara, makan saja kerasnya kepalan. Tanganku, seru Wang Renfu sambil meloncat maju ke depan dan mengirimkan sebuah pukulan. Jarak antara Wang Renfu dan pendekar dari Kunlun itu masih ada beberapa langkah, Tapi jarak itu ditutup dengan satu lompatan yang sangat cepat. Inilah hasil latihan yang diberikan oleh Hua Ngelo. Ilmu Hua Ngelo adalah ilmu warisan keluarga Hua yang bersumber dari dua orang tokoh silat besar di masa lampau, Yaitu Wong Shizhou dan Feng Mianwu, Yang seorang adalah tokoh dari Partai Pengemis dan yang seorang lagi adalah ahli silat Lohan Chuan dari Shaolin. Tapi kedua tokoh ini bukan menurunkan ilmu yang mereka pelajari dari guru mereka, Melainkan bersama-sama menciptakan satu ilmu baru berdasarkan apa yang mereka pelajari dan pengalaman mereka selama berkelana di dunia persilatan. Lahirlah sebuah ilmu dengan gerak kaki mengikuti aturan bagua dan gerakan atas menyesuaikan dengan kedudukan bagian bawah tubuh. Keturunan Hua Tua memulai pelajarannya di umur yang tidak muda namun dia memiliki kelebihan berupa otaknya yang cerdas, Untuk itu kedua tokoh itu pun menciptakan ilmu yang mengandalkan kecepatan dan kerumitan, Untuk mengalahkan lawan yang memiliki hawa murni lebih kuat. Ilmu keluarga Hua ini pun lebih menitik beratkan pada pergerakan untuk memasuki kelemahan lawan, Cepat masuk ke dalam jarak serang, cepat menyerang dan cepat pula. Keluar dari jarak serang. Wang Renfu sudah melatih ilmu ini lebih dari setengah tahun lamanya dan pemuda ini pun berlatih dengan tekun dan pikiran yang tidak bercabang. Keluarganya sudah tidak ada, harta kekayaan tidak ada, Bagi pemuda ini, satu-satunya jalan yang terbuka bagi dia untuk menjejakan kakinya di dunia adalah ilmu ajaran Hua Ngelo ini. Ditunjang dengan bakat yang cukup baik, maka perkembangannya dalam menjalani ilmu ini sangatlah pesat. Memang Hua Ngelo selalu saja menemukan kekurangan dalam apa yang dia lakukan, Namun hal itu muncul karena Hua Ngelo menanggapi semangat yang terpancar dari diri Wang Renfu dengan menuntut kesempurnaan dari muridnya itu. Hua Ngelo sendiri merasakan usia yang sudah makin menggerogoti dirinya dan tidak ingin meninggalkan muridnya dengan ilmu yang setengah matang. Itu sebabnya Hua Ngelo tidak mau menyebukkan Wang Renfu dengan ilmu obat-obatan, Hal itu bisa dipelajari Wang Renfu nanti setelah ilmunya lengkap. Kalaupun Hua Ngelo keburu meninggal sebelum hal itu terjadi, Wang Renfu masih bisa mempelajarinya dari Hua Ying Ying dan buku yang akan diwariskan Hua Ngelo nanti. Demikian cepat gerak tubuh Wang Renfu hingga pendekar Kunlun yang sudah kenyang makan asam garam itu pun terkejut dibuatnya. Celaka, apakah dia murid orang ternama, pikir pendekar Kunlun itu sambil buru-buru menghindar ke belakang tanpa sempat berpikir panjang. Sejenak setelah dia bergerak, menyesalah pendekar Kunlun tersebut karena sadar gerak menghindarnya menyisakan terlampau banyak lubang dalam pertahanan dan merugikan dia dan mengeluh dalam hati, kalau sampai aku terjungkal di bawah kepalan anak muda ini, bisa jatuh nama Kunlun oleh perbuatanku. Tapi saat dia melihat serangan yang dilontarkan, pikirannya pun berubah, Hei, mengapa dia menyerang dengan serangan setengah matang? HMM, mungkin aku menilai pemuda ini terlalu tinggi. Biarlah aku mengalah dulu beberapa kali untuk melihat lebih jauh. Maka dalam beberapa jurus selanjutnya pendekar Kunlun itu pun tampak terdesak hebat oleh serangan Wang Renfu. Meskipun sudah berniat hanya untuk mengamati saja, namun, gerak kaki Wang Renfu memang cepat dan mengejutkan, sehingga beberapa kali jalan mundur pendekar Kunlun itu pun terpotong dan dia harus menangkis atau ganti menyerang untuk membuka jalan. Pertarungan pun jadi seru untuk dilihat. HMM, rupanya ilmu pemuda ini lebih mengandalkan kecepatan kakinya saja, serangannya sendiri tidak perlu ditakutkan. Tapi sungguh gerak kakinya sangat cepat, tidak aheran dia menjadi besar kepala, pikir pendekar Kunlun itu dalam hati. Di lain pihak Wang Renfu berpikir berbeda, sejak tadi belum bisa kudesak dia untuk mengeluarkan ilmu-ilmu andalannya, apakah sebaiknya kutingkatkan kecepatan dan kerumitan gerak tubuhku? Namun jika aku meningkat pada jurus langkah tingkat dau atau tiga maka dia akan bisa merabah asal usulku. Bagaimana baiknya ini? Sedang Wang Renfu masih menimbang-nimbang, pendekar Kunlun itu telah sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada lagi yang bisa dilihat dari serangan Wang Renfu yang telah beberapa kali mengulang jurus yang sama. Rupanya gerak kaki berdasarkan Bagua, pemuda ini cukup rajin berlatih hingga gerak kakinya cepat dan mengalir, sayang perkembangannya terlalu sedikit dan sederhana. Belum sampai jurus sudah bisa ku perhitungkan setiap kombinasi yang dia miliki. Baiklah ku kira ini waktunya bagiku untuk menghajar adat anak ini, pikir pendekar Kunlun tersebut. Setelah berpikir demikian, mulailah pendekar Kunlun itu bergerak menyerang dengan jurus-jurus handalannya. Ilmu perguruan Kunlun memiliki latar belakang taoism yang kental, Bagua justru berasal dari Kunlun, itu sebabnya menilik gerakan Wang Renfu yang mengambil inspirasi dari Bagua, pendekar dari Kunlun ini dapat dengan cepat memecahkan gerak kaki Wang Renfu. Hah! Anak muda berbekal sedikit pengetahuan tentang Bagua kau mau membangga-banggakan ilmu harisanmu. Cobalah rasakan pukulanku ini kianlongksi kongkuan, seru pendekar Kunlun itu. Tubuhnya tiba-tiba melambung ke atas, pukulannya bagaikan memenuhi udara di sekitar Wang Renfu mengurung pemuda itu dari segala penjuru. Kianlongksi kongkuan atau tinju ribuan naga bermain di udara sungguh tepat penamaan jurus. Itu, menggabungkan gerakan langkah yang mengurung ke delapan penjuru lawan, tinju bergerak menyerang dan menutup ruang gerak lawan. Jurus ini tepat sekali mematikan langkah Wang Renfu yang lincah. Segera saja tubuh Wang Renfu menerima pukulan lawan di berbagai tempat. Sambil menggertakan gigi Wang Renfu menyelangkan tangan di atas kepala dan di depan dada, mengerahkan hawa murni untuk melindungi tubuhnya dari pukulan lawan yang jatuh seperti cucuran air hujan. Luoyan Seng, seru pendekar Kunlun itu dengan suara menggelegar. Seketika itu juga pandangan Wang Renfu berkunang-kunang, kepalanya seperti dijatuhi batu seberat ratusan kati. Meskipun sudah melindungi dirinya dengan hawa murni tidak urung keseimbangannya tergoncang hebat. Bagusnya reaksinya tidaklah lambat, sepersekian detik begitu lawan berseru, dia merasakan ancaman di bagian ubun-ubun kepalanya, buru-buru pemuda itu menghentakkan hawa murninya ke bagian punggung dan menyembunyikan kepalanya di antara dua tangan dan punggungnya, Daijidun atau Taming Tempurung Kura-kura, ilmu melindungi tubuh ciptaan Hua Engello. Dipandang sekilas tidak ubahnya anak kecil yang ketakutan dan menutupi kepalanya dengan dua belah tangan. Namun jurus yang tidak sedap dipandang ini sudah menyelamatkan nyawa Wang Renfu. Luoyan Zeng atau Tapak Jatuh Burung Bangau adalah sebuah pukulan dengan telapak tangan terbuka, memukul dari atas ke bawah dengan seluruh kekuatan terpusat pada telapak tangan. Pukulan khas Kunlun ini memiliki daya hancur yang kuat. Pendekar Kunlun itu dengan cerdiknya mengurung Wang Renfu hingga tak dapat berkisar dari tempatnya dengan kianlong si kongcuan sebelum memberikan pukulan akhir dengan pukulan andalanya Luoyan Zeng. Sesosok tubuh tiba-tiba menyebabkan kumpulan penonton yang melingkar di sekitar arna pertarungan. Kakak, Jerit Hua Ying Ying sambil menghambur ke depan, menghampiri tubuh kakaknya yang sudah tak berdaya. Wang Renfu jatuh dengan kedua kaki dalam posisi bertelut, menengkurap di tanah dengan tangan menutupi kepalanya, tidak bergerak-gerak lagi. Warna kemerahan terlihat mewarnai permukaan tanah di sekitar kepala Wang Renfu. Pendekar Kunlun itu berdiri diam di tempatnya, Hua Ying Ying yang memeluk tubuh Wang Renfu dan menangis menggerung-gerung, dan keyakinannya terhadap keampuhan pukulannya yang mematikan, membuat dia diam di tempatnya. Ketika melihat tangis Hua Ying Ying tidak juga berhenti, pendekar Kunlun itu pun memutuskan untuk pergi. Bisa dia bayangkan Nona muda itu sudah mendapati kakaknya tidak bernafas lagi. Sebelum pergi, pendekar dari Kunlun itu melontarkan sebuah keping emas pada Hua Ying Ying dan berkata, Nona, dunia persilatan adalah dunia yang keras. Saudaramu sudah menantangku untuk bertarung dan kerasnya kepalan tangan atau tajamnya pedang adalah resiko yang harus kami terima sebagai orang yang hidup dalam dunia persilatan yang keras. Kuakui kegagahan saudaramu, kau pakailah uang ini untuk mencari tabib yang baik dan merawatnya. Ku harap hari ini saudaramu belajar untuk lebih berhati-hati dengan mulutnya. Selesai berkata-kata dia pun pergi, melanjutkan kembali perjalanannya. Tidak ada seorang pun yang berani menahan kepergiannya. Lagi pula awal pertarungan itu dimulai sendiri oleh Wang Renfu yang sekarang terbaring tak bergerak. Sambil berbisik-bisik dan bergumam tak jelas, satu per satu dari mereka yang tadi berkerumun mulai bubar. Takut berurusan dengan yang berwajib, mereka pun meninggalkan tempat itu. Yang berdagang cepat-cepat membereskan barang dagangannya, yang berencana untuk membeli cepat-cepat pergi ke pasar yang lain dan yang sekedar lewat cepat-cepat melanjutkan kembali perjalanannya. Meninggalkan Hua Ying Ying sendirian menangisi kakaknya yang tengkurap mencium tanah dan tidak bergerak-gerak lagi. Mereka yang merasa kasihan pada gadis itu hanya bisa menepuk bundaknya. Ada juga yang menjatuhkan beberapa keping uang atau sekedar berbisik menghibur gadis yang menangis tanpa henti itu, sebelum pergi menghilang, tak ingin tersangkut paut dengan sebuah pembunuhan. Ketika keadaan sepi, perlahan-lahan Hua Ying Ying berbisik. Semua orang sudah pergi. Uhuh, kepalaku seperti terbelah dua, keluh Wang Renfu dengan suara berbisik. Salahmu sendiri kurang hati-hati, bisik Hua Ying Ying. Kau memang adik yang kejam, keluh Wang Renfu. HMM, memangnya kau pikir aku tidak mengenal ilmu kura-kuramu itu, balas Hua Ying Ying. Hei, berani kau menghina ilmu ciptaan guru, tanya Wang Renfu sambil perlahan-lahan menegakkan kepala. Hua Ying Ying hanya meleletkan lidah sebagai jawaban, sebenarnya gadis ini juga merasa khawatir dengan keadaan kakaknya. Apakah kakak bisa berjalan atau harus merangkak seperti kura-kura, ujarnya menggoda. HMPH, tentu saja berjalan, aku toh masih seorang manusia, jawab Wang Renfu sambil berusaha bangkit berdiri. Kakinya goyah dan cepat-cepat Hua Ying Ying bergerak untuk menyanggah supaya dia tidak sampai jatuh. Perlahan-lahan sambil dipapah oleh adiknya Wang Renfu menjauh dari tempat itu, masuk ke sebuah gang sempit dan sepi yang mereka temui pertama kali. Perlahan-lahan mereka menyusuri jalan yang kecil itu, sebelum kemudian menemukan sebuah tempat yang lebih tersembunyi lagi. Wang Renfu menggami tangan adiknya dan memberi tanda untuk berhenti. Hua Ying Ying segera berhenti dan perlahan-lahan mendudukan Wang Renfu di tanah. Tanpa banyak bicara Wang Renfu segera memejamkan matu dan bersilah. Pemuda itu pun mulai mengerahkan dan menggerakkan hawa murni dalam tubuhnya untuk menyembuhkan luka-luka dalam yang diaderita. Hua Ying Ying dengan cekatan segera menajamkan panca inderanya dan berjaga, memastikan bahwa kakaknya tidak terganggu. Cukup lama Wang Renfu bersilah dan mengatur hawa murni sebelum tubuhnya mulai mendapatkan kembali keseimbangannya. Ketika dia membuka mata, wajahnya sudah tampak lebih segar. Hua Ying Ying dengan segera mengangsurkan sebuah pil buatan Hua Ingello. Ini kak, obat untuk melindungi kepala dari cedera yang berbahaya. Tanpa banyak cakap Wang Renfu menelannya, baru setelah itu dia berkata, ayolah kita cepat kembali ke rumah, meskipun sekarang terasa jauh lebih baik, aku tidak ingin berkelahi untuk beberapa waktu. Cepat-cepat kakak beradik itu pun mencari jalan pulang, beberapa kali mereka salah mengambil jalan dan butuh waktu beberapa saat sebelum mereka menemukan jalan yang mereka kenal. Meskipun menghabiskan banyak waktu, akhirnya mereka pun sampai di rumah. Hua Ingello yang menantikan kedatangan mereka dengan cemas, segera menyambut kedua kakak beradik itu dengan penuh rasa syukur. Renfu, bagaimana keadaanmu? Ying Ying, kau tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa ayah, tapi kakak Renfu menderita luka dalam yang cukup berat, jawab Hua Ying Ying sambil memarah Wang Renfu ke sebuah bangku dibantu oleh Hua Ingello. Tidak apa-apa guru, memang kepalaku masih terasa sedikit pusing tapi ku kira tidak terlalu parah. Sebelum telapak tangannya menghajarku, aku masih sempat mengurangi kerasnya benturan dengan melengkungkan badan, sehingga sebagian tumpuan telapak tangannya tertahan oleh punggungku, ujar Wang Renfu berusaha menenangkan Hua Ingello. Memang tepat sekali jika Wang Renfu menggunakan ilmu Dejidun untuk menahan Luoyang Seng milik pendekar dari Kunlun itu. Dalam Luoyang Seng, yang menjadi ujung pengganda adalah telapak tangan, pangkal serangan yang menjadi sumber kekuatan ada di panggul dan bahu, sementara lengan menjadi perpanjangan. Dengan melengkungkan punggung sehingga sebelum telapak tangan lawan sampai ditujuan, lengan sudah terlebih dahulu tertahan oleh punggung Wang Renfu, sehingga tenaga yang tersalurkan ke telapak tangan jadi berkurang jauh. Selain itu gerakan punggung yang melengkung, seperti gerakan memutar, sehingga tenaga yang jatuh ke bawah, sebagian lagi digeser arahnya ke depan. Dengan demikian, saat telapak tangan lawan membentur tangan Wang Renfu yang disilangkan di atas kepala, tenaganya sudah jauh berkurang dan hanya sebagian kecil saja yang berhasil menerobos masuk menghantam kepala Wang Renfu. Tapi yang sedikit itu pun sudah cukup untuk mengguncang isi kepala Wang Renfu. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika pukulan itu dengan telak menghantam Wang Renfu, mungkin tengkorak kepalanya sudah remuk dan isi otaknya berhamburan keluar. HMM, anak pintar, ucap Hua Ngelo sambil meraba denyut nadi di pergelangan tangan Wang Renfu. Jarinya yang peka bisa mengamati keadaan tubuh Wang Renfu hanya lewat denyut nadi yang dia rasakan. HMM, kejam sekali. Apa saja yang kau lakukan hingga dia semarah ini, tanya Hua Ngelo pada Wang Renfu. Wang Renfu pun hanya bisa tersenyum kecut sambil mengangkat bau. Hua Ngelo menepuk-nepuk pundak pemuda itu dengan rasa sayang. Bisa dia bayangkan pertarungan yang terjadi, muridnya yang satu ini selalu mengerjakan tugasnya dengan kesungguhan yang sulit ditemui. Hua Ngelo merasa sakit melihat luka-luka yang dialami pemuda itu, tapi di saat yang sama merasa bersyukur bahwa dia tidak salah memilih pewaris. Coba ceritakan pertarungan itu sendiri, ujar Hua Ngelo sambil bangkit berdiri.